Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari FBB dari 2 buah bilangan 26 dan 52 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Langsung saja ya Bagaimana sih cara mencari FBB Salah satu caranya kita dapat menggunakan pohon faktor Kita akan membuat pohon faktor dari bilangan 26 terlebih dahulu Kita harus membagi 26 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 Yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima mulai dari yang terkecil itu apa saja kak? Bilangan prima mulai dari yang terkecil yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu Kalau tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya 26 dapat kita bagi 2 tidak bisa karena bilangan genap 26 dibagi 2 hasilnya 13 13 merupakan bilangan prima Oleh karena itu pohon faktor dari 26 sudah selesai Kita lanjutkan membuat pohon faktor dari 52 52 dapat kita bagi 2 karena bilangan genap 52 dibagi 2 berapa? 26 26 dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 13 Sudah menghasilkan bilangan prima lagi Oleh karena itu pohon faktor dari bilangan 52 sudah selesai Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya Menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi 26 2 dikali 13 52 2 pangkat 2 Dikali 13 Lalu bagaimana cara mencari FVB-nya? Kalian perhatikan angka yang ada di dalam faktorisasi primanya 2, 13, 2 pangkat 2, 13 Untuk mencari FVB-nya kita menggunakan yang paling kecil 2 dan 2 pangkat 2 2 sama dengan 2 2 pangkat 2 sama dengan 4 Lebih kecilan yang mana? 2 Kita pakai yang 2 Sedangkan 13-nya ada 2 Sama kan? Tidak ada yang lebih besar Tidak ada yang lebih kecil Kita cukup tulis 1 kali saja 13 2 dikali 13 berapa? 26 Sehingga FVB dari 26 dan 52 adalah 26 Bagaimana dikatik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya